Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gajah Mujib Terima kasih sudah mengklik video ini Kali ini saya akan mereaksion Don't Ride Serangan subuh yang menggembarkan dunia Ini requestan daripada Abang Muhammad Is Kalau tidak salah Seperti itu yang ada dekat komentar Jadi buat kawan-kawan semua Yang ada dekat Malaysia Kalau ingin request Langsung saja komentar dekat video ini Thank you very much Langsung saja kita play video ini Ghatri merupakan syarikat peladangan British Yang tertua dan terbesar di Malaysia Kalau waktu tersebut Disebabkan polisi Tunku Abdul Rahman Yang menggalakkan pelaburan asing Menyebabkan syarikat Ghatri ini Terus berpengaruh semasa dunia Sebenarnya Terdapat juga agensi tempatan Yang memegang saham di dalam Ghatri Iaitu permodalan Nasional Berhad PNB Sekitar 25% Walaupun mempunyai pegangan ekuiti Namun Banyak cadangan daripada Malaysia Telah ditolak oleh British Seperti penanaman semula pokok getah Bagi membantu petani dan penora getah Melayu Permulaan Situasi Selepas Tuan Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri Pada tahun 1981 Dasar yang diraksanakan beliau Kelihatan anti-British Ini kerana Dr. Mahathir satu-satunya Perdana Menteri Dari sebelumnya Bukan daripada golongan berada Iaitu daripada golongan rakyat biasa Tidak seperti Perdana Menteri sebelum ini Dr. Mahathir juga terkenal sebagai Perdana Menteri pertama Yang tidak merokok dan tidak bermain golf Dimana ia dianggap sukan mewah By British Last Dan dasar pandang ketiga Adalah antara perkara yang menunjukkan persepsi beliau Terhadap British Keeguan British Sebelum peristiwa serangan dilakukan Kerajaan British telah menghentikan Subsidi pendidikan kepada pelajar Malaysia Di United Kingdom Bukan itu sahaja Mereka juga telah menaikkan yuran pengajian Kepada pelajar asing Dan pelajar daripada Malaysia Adalah antara yang terkesan daripada ini Seramai sekitar 17,000 pelajar daripada Malaysia Dibebani yuran yang sangat tinggi Malah pada sesetengah kes Yuran meningkat kepada 3 kali ganda Dan berita ini pasti tidak mengembirakan Dr. Mahathir Selain itu Terdapat satu lagi isu antara pihak British Dengan kerajaan Malaysia Iaitu penolakan cadangan Untuk menambah hak pendaratan Kepada Malaysia Airline Mars Di lapangan terbang Heathrow Dan dalam tempoh tidak lama selepas itu Telah berlaku penjerubuhan Ruang udara Malaysia Disubang oleh kapal supersonic British Concord Hmmmm Permulaan Rancangan Sebenarnya Terdapat beberapa individu Yang tidak berpuas hati Dengan layanan British Di dalam isu Gatari ini 3 orang perancang utama Dalam misi ini adalah Tun Dr. Mahathir Tun Ismail Ali Dan Tasri Khalid Ibrahim Ya orang-orang hebat semua ini Tun Ismail Ali adalah Abang ipar kepada Dr. Mahathir Yang pada masa tersebut Merupakan gubernur bank negara Beliau juga seperti Dr. Mahathir Yang kelihatan tidak memihak kepada British Atau anti-British Tun Ismail adalah individu Yang telah mengarahkan Ruang negara Yang dimasukkan ke dalam bank British Seperti HSBC Dipindahkan masuk ke bank tempatan Bank asing juga Terutamanya dari British Disekat untuk membuka jawangan baru Pada tahun 1981 Disebabkan Gatari telah menjual asetnya Tanpa pengetahuan PNB Di mana ia memegang saham sekitar 25% Dr. Mahathir dan Tun Ismail Telah membuat rancangan untuk mengambil alih Gatari Daripada British Kemudian Pemain nombor 3 untuk misi ini Dimasukkan Iaitu Tan Sri Khalid Ibrahim Tan Sri Khalid Ibrahim adalah seorang pengurus pelaburan Di sebuah agensi kerajaan Malaysia Telah diberikan tugas untuk mengkaji Dan membuat strategi bagi memastikan misi ini dapat dilakukan Sebenarnya Beliau sebelum ini pernah bekerja Di dalam sebuah syarikat penasihat kewangan Kepada Gatari di London Selepas kajian dilakukan Sebanyak RM1B diperlukan dalam misi ini Dan ia perlu dilakukan dengan pantas Kerajaan Malaysia telah bersetuju Dengan menyediakan peruntukan tersebut Daripada 3 sumber berbeza Iaitu Petronas Pernas Dan Amanah Saham Manakala di England Terdapat 2 kumpulan yang bersama-sama menjayakan misi ini Iaitu Rothschild Bertanggungjawab Menyakinkan syarikat M&G Investment Untuk menjual saham mereka Yang mempunyai sekitar 17% saham Gatari Dan yang kedua Syarikat Broker Roe & Pitman Yang memastikan penjualan Dan pembelian saham kecil berjalan lancar Serangan dimulakan Setelah semua rancangan telah disusun Akhirnya Malaysia telah memulakan serangan ini Pada seawal pagi 7 September 1981 Kesemua broker di bawah kendalian Roe & Pitman Dikerah untuk membeli saham-saham minoriti yang ada Akhirnya Sebanyak 1.6 juta atau 5% saham Gatari Berjaya dirampas oleh PNB Pada masa ini Ekuiti PNB telah meningkat kepada sekitar 30% Yang sebelum ini telah memegang 25% Selepas itu 12% saham lagi telah berjaya diambil alih oleh PNB Daripada syarikat-syarikat yang terletak di Asia Tenggara Dan ini menjadikan ekuiti PNB Meningkat kepada 42% Namun pelan yang dirancang tidak berjalan seperti yang diharapkan Selepas syarikat OCBC Group yang terletak di Singapura Menolak untuk menjual pegangan mereka sebanyak 3 ke 4% kepada PNB Namun begitu Tan Sri Khalid dengan kebijaksanaannya Merangka rancangan baru iaitu Menghubungi Kuwait Investment untuk menjual 5% saham mereka kepada PNB Dan akhirnya Rancangan Tan Sri Khalid ini membawa kejayaan Dimana PNB dengan rasminya Berjaya memiliki 7,995 juta saham Atau sekitar 50.4% Menjadikan PNB pemegang saham terbesar dalam Gatry Serangan Kopra ini telah berlaku dalam tempoh 3 ke 4 jam sahaja Pengurusi Gatry, Mark Jen Hanya menyedari berita pembelikan semula ini melalui berita di radio Pengambil alihan ini telah memberi tamparan hebat kepada British Kerana ia berjaya dilakukan oleh bekas tanah jajahannya Perdana Menteri Britain telah memberikan respon selepas beberapa hari Dengan mengetatkan undang-undang supaya kejadian seperti ini tidak berulang Kebanyakan broker di London telah memuji Malaysia sebagai licik Selepas beberapa bulan Saham-saham Gatry beransur menjadi milik kerajaan Dan pada penghujung 1981 Kesemua saham Gatry adalah milik negara Gatry telah digabungkan dengan Sam Darby pada tahun 2007 Nama Gatry itu sendiri sudah tiada lagi Tetapi strategi bersejarah yang dirancang oleh 3 individu ini Kekal segar dalam ingatan Kerana ia bukan sahaja untuk meraih keuntungan Tetapi ia adalah usaha mengembalikan hak negara yang dirampas Terima kasih kerana menonton Dan jangan lupa subscribe Alright guys Sebuah ilmu ataupun informasi yang baru bagi saya ya teman-teman Untuk hal ini Dan it's so amazing Sampai mengatakan licik Wow Udah gak bisa ngomong apa-apa Karena memang pemikiran-pemikiran mereka itu so super amazing Jadi taktiknya gitu kan Sampai kecolongan seperti itu Wah Ya IQ nya di atas 100 lah Di atas 100-100 ke atas lah itu Kalau saya emang gak nyampe Kalau gitu mah Ya karena memang gini guys Untuk masalah seperti ini Perbankan dan lain sebagainya Saham dan investment dan lain sebagainya Itu sangat-sangat rumit sekali Kalau menurut saya Jadi saya tidak ada di bidangnya Seperti itu Akan Tetapi ini merupakan wawasan baru untuk kita Istilahnya pengetahuan baru untuk kita Supaya apa Supaya lebih belajar lagi Meskipun orang jajahan Istilahnya disitu Itu bisa kita kibulin ternyata Dengan strategi-strategi yang jenius Seperti itu Oke itu saja reaction dari saya Semoga bermanfaat buat teman-teman semua Dan menjadi tambahan informasi bagi kita semua Dan buat teman-teman yang mau request Langsung saja komentar di bawah Oke Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk support terus channel ini guys Jangan lupa juga untuk jaga kesehatan kalian semua Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih